Intro Erling Haaland Kemen City tempat tepat untuk penuhi ambisi Dalam untayan kalimat pertamanya sebagai pemain meja Sar City Erling Haaland melontarkan puja-puji sekaligus menegaskan ambisi Transfer Haaland di Dortmund ke Men City sudah tuntas sepenuhnya Stryker 21 tahun asal Norwegia itu pun sudah diperkenalkan secara resmi Sebagai penggawa baru The Citizens Senin 13 Juni sore waktu Indonesia Barat Men City kabarnya harus meroboh pocek untuk mengeluarkan dana tebusan sebesar 51 juta pounds Untuk bisa merekrut Erling Haaland dari Dortmund Yang mengikuti jejak sang ayah Alf Inge Haaland Yang pernah bermain di Men City pada kurun waktu 2000-2003 Ini adalah sebuah hari yang membanggakan buatku dan keluargaku Aku selalu menonton City dan secara khusus gemar melakukannya dalam beberapa musim terakhir Gaya main mereka bikin kagum karena menarik dan mereka bikin banyak peluang Yang merupakan hal sempurna buat pemain seperti diriku Ada sedemikian banyak pemain kelas dunia di squad ini Dan Pep Guardiola adalah salah satu manajer terhebat sepanjang masa Jadi aku percaya berada di tempat yang tepat untuk memenuhi ambisi-ambisiku Aku ingin mencetak gol-gol Meraih trofi-trofi Dan menjadi pesepak bola yang lebih baik lagi Aku yakin bisa melakukan itu semua disini Ini adalah kepindahan bagus buatku dan aku sudah tak sabar lagi menjalani pramusim Riyad Mahrez bantu ayah Haaland yakinkan Erling Haaland gabung Men City Setelah kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke Mejasar City selesai Erling Haaland telah membahas bagaimana ayahnya Alf Inge dan Riyad Mahrez Membantu membujuknya untuk pindah ke Stadion Etihad Dalam wawancara pertamanya dengan tim media internal klub Pemain asal Norwegia itu telah menandatangani kontrak 5 tahun Dengan juara Liga Premier yang akan membuatnya tetap di klub Yang dikapteni ayahnya dan diwakili selama 3 musim hingga setidaknya 2027 Bintang kelahiran Leeds itu menghabiskan sebagian kecil liburannya musim panas lalu Bersama pemain Manchester City Riyad Mahrez Yang menurut Haaland memainkan peran kunci dalam menariknya ke tim biru Manchester Ya, dia Mahrez menyuruh saya untuk datang ke City Jadi dia benar tentang itu Dia berbicara, dia mengatakan beberapa hal baik tentang klub Ayah saya Alf Inge tinggal di Inggris Dia bermain untuk klub, tentu saja Banyak hal telah berubah dalam 20 tahun terakhir Tetapi dia tinggal di sini Jadi dia tahu apa itu Kami baru saja berbicara tentang pada dasarnya bagaimana Apa yang terbaik untuk saya Apa ini, apa itu Dan untuk mencoba mencari tahu semuanya Dia telah menjadi ayah yang baik dalam hal itu di sana Saya telah menonton banyak pertandingan di Miney Road Saya tidak ingat Tetapi saya telah menonton banyak pertandingan dengan ibu Saudara perempuan dan saudara laki-laki saya menonton ayah saya Pentingnya faktor Pep Guardiola dalam kepindahan Erling Haaland Erling Haaland sudah menuntaskan kepindahan ke Manchester City Bisa dilatih Pep Guardiola disebut bisa berarti penting untuk pemain 21 tahun itu Main City mengumumkan perekrutan Haaland Senin 13 Juni 2022 Menyerang asal Norwegia itu diberi kontrak sampai 2027 Klausul lepas Haaland di Borussia Dortmund sebesar 51 juta ponseling Ditebus oleh Main City Biaya transfer Haaland menembus 85,5 juta ponseling Ditambah dengan biaya agen dan lainnya Ex pemain Main City Paul Dico Yang mengungkap bahwa Haaland menjalani fase penting dalam karirnya mendapatkan arahan dari Guardiola Dalam sepanjang kiprahnya menjadi juru taktik Guardiola mampu meraih total 31 trofi Guardiola sudah juara di 3 liga berbeda Semua klub top di dunia ingin mendatangkan Erling Bermain di bawah asuhan Pep Guardiola harus menjadi hal besar dan para pemain ada di squad Untuk seseorang seperti Erling sebagai penyerang tengah yang tajam Saat usia 21 tahun bisa menjadi dari akhir dari umpan silang tajam dari Kevin De Bruyne Jack Realis, Phil Foden, Rahim Sterling, Bernardo Silva Ada bisa terus melaju Jelas ada sudut pandang finansial Tapi kebanyakan adalah tentang sepak bola Haaland belum dapat nomor punggung di Main City Spekulasi muncul Erling Braut Haaland akhirnya diperkenalkan sebagai pemain anyar oleh Manchester City Dia diketahui bergabung dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer 51 juta ponseling Bersama The Citizens, Haaland dikontrak 5 tahun langsung Kemungkinan besar dia akan menjadi andalan utama di lini depan Meski sudah diperkenalkan kehalayat Namun belum diketahui nomor punggung yang akan dipakai pemain asal Norwegia tersebut Hal yang kemudian mencuatkan berbagai spekulasi Diakini Main City memang sengaja belum memberi nomor punggung buat Haaland Karena harus ada pemain yang dibuang dahulu Kemungkinan sebagai bomber dia akan menyendang nomor 9 Kebetulan nomor tersebut musim lalu masih digunakan oleh Gabriel Jesus Dan memang dia dalam beberapa waktu terakhir Santer diberitakan akan dijual Sejumlah klub dikaitkan dengan Gabriel Jesus Mulai dari Arsenal, Chelsea, Barcelona, dan Juventus Cuma sampai sekarang belum ada yang menemukan kejelasan Akankah Erling Haaland akan mengambil nomor 9 Atau menggunakan nomor 15 Nomor punggung ayahnya dulu di Main City Dan apakah Gabriel Jesus akan bertahan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!